Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta Bersama saya Pak Agung Kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal Guru P3K PKWU Atau Guru Prakarya dan Kewirausahaan Nah berdasarkan Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1460 Garis miring B.B1 Garis miring GT Titik 02.01 Garis miring 2021 Tentang kualifikasi akademik Dan sertifikat pendidikan Bahwa Mata pelajaran fisika, kimia, Biologi dan ekonomi itu Ternyata linier dengan Prakarya Namun seperti kita ketahui sendiri Bahwa modul di SIMPKB mengenai Guru Prakarya Ini tidak ada ya Jadi saya berinisiatif Membuat soal Mengenai Guru P3K PKWU ini Sebagai latihan Sebagai untuk ajang Pemanasan Sebelum kita melakukan Tes di Nanti ya Di tes P3K Baik kita langsung saja Ke pembahasan soal Yang pertama ya Nah untuk soal yang pertama Ini ada salah satu Keuntungan pengolahan pangan Setengah jadi Jadi ada pangan Setengah jadi Keuntungannya itu apa A Harganya terlalu mahal Kemudian B Umur simpan menjadi lebih pendek Kemudian yang C Memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi Dan D Lama dalam pengolahannya Atau yang E Membutuhkan alat dan bahan Yang sederhana dalam proses pengolahannya Sambil berjalan Bapak Ibu Boleh ya Silakan Bapak Ibu juga menjawab Kemudian nanti kita samakan jawabannya Jadi jawaban untuk yang soal yang pertama ini adalah Nah yang C ya Jadi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 Soal yang kedua Ini adalah tentang pengolahan bahan pangan Berupa daging dan ikan Yang dilakukan teknik pengawetan dengan cara Jadi Pengolahan yang baik Mengenai daging dan ikan ini Akan awet gitu Melalui teknik apa Apakah dibakar, digoreng, dan direbus Kemudian direbus Kemudian ada Curing atau digoreng Kemudian C Pembekuan, pengeringan, dan direbus Atau dikukus, pengeringan, pengasapan Atau yang E Pembekuan, pengeringan, pengasapan Kira-kira yang bisa mengawetkan makanan daging atau ikan Adalah Yang E ya Jadi jawabannya yang E itu Dibekukan, atau dikeringkan, atau diasap Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3 Soal nomor 3 ini adalah Alat listrik yang berbentuk seperti pena Yang berfungsi untuk mendeteksi Atau menguji kondisi tegangan listrik Pada berbagai peralatan listrik Sebut A. Solder Kemudian B. Ketam Atau C. Obeng Ada D. Tespen Atau Etinol Jadi yang paling benar adalah Jawabannya yang D ya Tespen Kemudian soal yang nomor 4 Burung puyuh dan ayam Hutan termasuk satu harapan Kelompok apa? Burung puyuh dan ayam hutan A. Pisces B. Insekta Atau C. Apes Kemudian D. Reptil Yang E. Moluska Kalau reptil biasanya seperti buaya Kemudian kalau pisces Ya ikan-ikan Insekta ya belalang Seperti itu Kalau maluska Seperti hewan-hewan yang berlendir Berarti jawaban yang tepat adalah Yang C ya Apes Kemudian soal nomor 5 Berdasarkan penggunaannya Bagi tubuh Kelompok bahan pangan Penghasil tenaga Atau Tenaga itu biasanya Diakibatkan oleh Karbohidratnya tinggi ya Dinilai karbohidratnya Semakin tinggi Maka Tenaga yang akan dihasilkan Juga akan tinggi Nah makanan tersebut Apakah Singkong Kentang Atau wortel Atau B. Makaroni Kentang Singkong Atau C. Beras telur tempe Kemudian D. Telur ikan susu Atau E. Keju makaroni susu Ini kebanyakan Malah yang di Apa yang di D ini Proteinnya ya Protein yang tinggi Tapi kalau yang lainnya itu Ini karbohidrat Ini juga karbohidrat Ini ada vitamin A mungkin ya Kemudian makaroni Makaroni itu bisa juga Karbohidratnya tinggi Kemudian kentang Karbohidratnya juga tinggi Singkong juga sama Jadi jawaban yang paling tepat Adalah yang B ya Soal yang nomor 6 Nah bekicot ini adalah Hewan hemaprodit Hemaprodit ini artinya A. Memiliki dua jenis kelamin Dalam satu tubuh Kemudian B. Menggunakan perut Untuk berjalan Atau C. Menggunakan insang Untuk bernapas Kemudian D. Menggunakan paru-paru Untuk bernapas Atau yang E. Memiliki cangkang keras Hemaprodit itu adalah Hewan yang memiliki Kelamin ganda ya Jadi bekicot ini Memiliki dua jenis kelamin Dalam satu tubuh Yaitu yang A Kita lanjutkan ke soal yang nomor 7 Nah dalam membuat produk Kita perlu memperhatikan Keselamatan dalam bekerja Di antaranya adalah Tidak berhati-hati Menggunakan alat kerja B. Menggunakan berbagai alat Dengan benar C. Mengganggu pekerja lain Saat bekerja D. Mengabaikan alat pelindung diri Atau E. Bergurau Ketika melakukan tugas Atau pekerjaan Ini sudah jelas Jawaban yang benarnya adalah Yang B ya Menggunakan berbagai alat Dengan benar Kemudian soal nomor 8 Salah satu tujuan kewirausahaan Kerajinan inspirasi budaya lokal Yaitu A. Mendidik masyarakat Agar hidup sederhana Kemudian B. Menciptakan Tenaga kerja baru C. Sebagai generator Pembangun ekonomi Atau yang D. Menumbuhkan Pelaku usaha berkualitas Dan melestarikan budaya Atau yang E. Ini melestarikan Melestarikan budaya Indonesia Jadi yang jawaban yang paling tepat Tentang inspirasi budaya lokal Kita harus menumbuhkan pelaku usaha Yang berkualitas Dan melestarikan budaya Kalau hanya melestarikan budaya saja Tanpa ada pelaku usahanya Berarti itu bukan wirausaha Soal yang nomor 9 Alat yang berfungsi untuk membuat Hiasan saat tembikar yang masih basah Disebut A. Sundip B. Butsir C. Rol kayu D. Pisau pahat Atau E. Spon Jawaban yang tepatnya adalah Sundip ya Soal yang nomor 10 Sebuah sampah limbah basah yang berasal dari makhluk hidup Sering dipakai dalam kerajinan Limbah disebut sampah apa Ini yang berasal dari makhluk hidup Kalau misalkan Bukan yang berasal dari makhluk hidup Ya bisa biotik ataupun abiotik Tapi ini lebih kepada limbahnya Berarti kalau limbah berarti ada organik ataupun an organik Limbah yang berasal dari makhluk hidup itu biasanya disebut dengan organik Jadi jawabannya adalah yang tepat Layang A Soal yang nomor 11 Kita lanjutkan Berikut kepercayaan atau rasa yakin yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha A. Kerajinan bahan limbah Kecuali A. Kecerdasan sendiri B. Kemampuan untuk bekerja secara kreatif dan inovatif Atau C. Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik D. Keyakinan dapat menguasai pasar Atau E. Kecapkapan yang diperoleh dari Hasil pendidikan Kursus Latihan Dan pengalaman dalam bekerja Ini jawaban yang tepatnya adalah yang D Keyakinan dapat menguasai pasar Jadi kita harus seorang wirausaha Yang untuk kerajinan bahan limbah ini Kita harus memiliki kecerdasan sendiri Kemampuan untuk bekerja secara kreatif dan inovatif Kemudian C. Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik Dan kecakapan yang diperoleh dari hasil pendidikan Kalau kita memiliki kemampuan ini Maka kita yakin bakal menguasai pasar Jadi keyakinan dapat menguasai pasar ini Bukan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha Kerajinan bahan limbah Soal nomor 12 Berikut yang termasuk ke dalam biaya Yang mendukung proses produksi kerajinan untuk pasar lokal Kecuali A. Membayar pembersihan limbah B. Membeli bahan baku C. Membayar gaji karyawan D. Membeli peralatan E. Membayar transport limbah Yang paling benar adalah yang C Kecuali yang C Untuk membayar gaji karyawan Itu bukan yang termasuk dalam biaya yang mendukung proses produksi kerajinan pasar lokal Soal nomor 13 Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk Terutama pada hal-hal sebagai berikut Kecuali Ini kemasan ya Dibatasi pada perlindungan produk terutama Hal-hal sebagai berikut Kecuali A. Warna B. Ukuran Kemudian C. Promosi Atau D. Penampilan Atau E. Harga Jawaban yang paling tepatnya adalah harga ya Jadi dalam membentuk kemasan kita perlu memperhatikan warnanya seperti apa Ukurannya seperti apa Promosinya bagaimana Dan juga penampilan dari kemasannya itu seperti apa Kecuali untuk harga Harga gak terlalu dipentingkan ya Makin bagus kemasan maka harga juga akan mengikuti Biasanya seperti itu Soal nomor 14 Prinsip mengolah sampah Nah adalah Menambah kembali Membuang kembali Menyimpan kembali Atau mengumpulkan kembali Atau memakai kembali Biasanya dalam menggunak Apa sorry Mengolah sampah itu Biasanya ada recycle Recycle itu artinya adalah memakai kembali Memilah kemudian dipakai kembali Dimanfaatkannya Kita lanjutkan ke soal Jadi jawaban yang soal nomor 14 ini adalah yang E Kita lanjutkan ke soal nomor 15 Ketika menjalankan wira usaha Anda menggunakan media sosial Nah seperti tren zaman sekarang berarti ya Sebagai media promosinya Nah hal ini merupakan strategi berwira usaha dalam hal apa Apakah minat, motivasi, memanfaatkan teknologi Atau yang D menambah teman Atau yang E memperluas jaringan Ini yang paling tepat Itu adalah Dalam hal memanfaatkan teknologi ya Semakin teknologinya canggih Maka kita harus memanfaatkannya Untuk melakukan sebuah wira usaha Jadi jawaban nomor 15 ini adalah yang C Kita lanjutkan ke soal nomor 16 Ini hubungan dengan orang lain Pekerjaan dan lingkungan kerja Merupakan salah satu yang mempengaruhi kesehatan Berdasarkan faktor apa Jadi Kalau kita hubungan baik dengan orang lain Kemudian pekerjaannya yang hubungannya baik Kemudian dengan lingkungan kerja juga baik Ini tuh sebagai Akan mempengaruhi kesehatan Kalau misalkan Hubungan kita kurang baik dengan orang lain Kemudian dengan pekerjaan Dan lingkungan kerja Maka Kesehatan kita juga ya kurang baik Karena gak nyaman Ujung-ujungnya gak nyaman Nah Ini tuh faktor berdasarkan apa Apakah kimia Psikologi Atau fisika Atau ergonomi Atau usaha Ini jelas sekali ya Karena Berbicara tentang kenyamanan Atau kesehatan Maka ya jelas Ini adalah faktor Psikologi Kita lanjutkan ke soal nomor 17 Yang Yang harus diperhatikan Ini harus ya Harus diperhatikan pada proses pembentukan bahan baku Adalah bentuk produk yang akan dibuat Jenis materialnya apa Jadi kita harus memperhatikan bentuk produknya tuh Seperti apa Kemudian jenis materialnya juga Bagaimana Dan apa Apakah jenis produknya Kemudian alatnya Bahan bakunya Nilai estetikanya Atau bentuk materialnya Jawaban yang tepatnya adalah Bentuk materialnya ya Jadi Dalam Menentukan bahan baku yang baik Itu pertama kita harus Lihat dulu Bentuk produknya Kemudian Jenis materialnya Dan juga bentuk materialnya Soal nomor 18 Salah satu tujuan modifikasi pangan Adalah Cepat busuk Cepat basi Keawetan pangan Makanan tidak awet Atau mudabau ini Semua dari A, B Kemudian D dengan E Itu pernyataannya negatif Dan yang positif hanya yang C Berarti jawaban yang tepatnya adalah yang C Gitu cepatnya mungkin ya Jadi untuk tujuan dalam modifikasi pangan ini Ya untuk mengawetkan pangan Gitu Soal nomor 19 Kerajinan di Indonesia Menjadi komoditi negara yang dapat meningkatkan apa Apakah keuntungan yang besar Pasar yang Minat pasar yang tinggi Minat turis ke Indonesia Makin banyak Apakah depisa negaranya Atau budayanya Jadi Dapat menguntungkan dari segi apa Jadi Kerajinan yang berasal dari Indonesia ini Akan meningkatkan Dalam segi apa Jelas sekali ya Jadi akan meningkatkan dalam depisa negara ya Soal nomor 20 Soal terakhir Di latihan soal P3K Gruprak Prakarya ini Salah satu contoh limbah rumah tangga Adalah Apakah logam berat B. Pengguna pesticida Kemudian C. Kebocoran minyak di perairan Atau air kakus Dan air dapur Kemudian E. Karbon dioksida Ini karena Berasal dari limbah rumah tangga Ya berarti Harusnya Yang keluar dari rumah ya Ya salah satunya adalah air kakus dengan dapur Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang D Nah mungkin itu aja Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak salah Dan jika Bapak Ibu tidak setuju dengan apa yang sudah saya jelaskan barusan Dan juga ada jawaban yang kurang tepat Mungkin di mata Bapak Ibu Silahkan langsung aja komen Karena kita saling memperbaiki Saling belajar bersama Ini pun Ini isiatif saya sendiri Mencari bahan-bahannya seperti apa Dan mudah-mudahan ini menjadikan sebagai gambaran Untuk kita khususnya Bapak Ibu Yang akan mengikuti P3K Khusus untuk guru prakarya Mudah-mudahan ada manfaatnya Mohon maaf bila ada kekurangan Dan semoga kita Lolos di seleksi tahun ini ya Untuk tes P3K 2021 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih